Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Journey of Rilla Kali ini di konten podcast thrill, saya bersama salah satu teman saya dan juga merupakan seorang content creator juga Mang ya Bisa perkenalkan diri dulu Mang Saya perkenalkan nama saya Dirga Suryawan Channel saya juga bernama Dirga Suryawan tentang alam sekarang, serbupal-serbupal beginilah Tentang apa itu serbupal? Lebih ke menjelajah alam dan cooking-cooking lah Berarti kayak gini apa namanya, mancing juga ada? Mungkin akan membuat nanti untuk konten-konten mancing Jangan lupa, saya serai juga Youtubenya Dirga ya, namanya apa? Dirga Suryawan Dirga Suryawan Nanti kita taruh linknya di deskripsi Youtube saya ya, nanti cek aja Oke Mang, kali ini saya mau nanya tentang mungkin pengalaman kerja atau kuliah Kuliahnya dulu di mana? Saya dulu kuliah di Monak Candidasur Di daerah mana? Kalau dulu saya, mungkin sekarang udah berbeda ya, dulu itu ada tiga kira-kira ada Tartagraha, Tartagoga, sama FNB Service Kalau ini apa namanya, setelah itu lanjut training di mana? Ini masih tahun 2015, saya mulai training di Grenico Hotel Grenico Hotel Nusa 2? Ya, Grenico Nusa 2, itu sebelum sekarang namanya Hilton Bali Resort Sudah berubah ini ya manajemennya? Ya, itu sekitar tahun 2018 mungkin ya manajemennya berubah Jadi di sana, di bagian apa juga di Yoskipping juga? Ya, sama di Yoskipping juga saya, sana Berapa bulan di sana, begininya? Kurang lebih saya udah hampir 6 tahunan lah di sana 6 tahunan? Ya, di sana menikik karil dari nol Ya, namanya saja kita belajar pasti mulai dari nol Ya, betul sekali Dulu saya pernah juga di Grenico, tapi sebentar cuma sebulan wang ya Oh iya, saya juga lihat di kantin ya Kita ketemu saling-saling ketemu Karena gini, kayak dirga tapi sebenarnya nyapa dulu kan takutnya orang lain Kebiasa kan, jauh Makanya kalau lihat orang, oh siapa ini kan gitu jadinya Kayak siapa ini Kayak kenal Sama saya pertama lihat juga Kayaknya kenal ya, tapi tak beranin ya Kayaknya saya bersama-sama dulu ya Kan ada salah satu dari teman kita juga di sana Ya, Dodi ya Iya, Dodi, Dodi dia di FNB Service FNB Service Iya, tapi dia duluan kayaknya di sana Saya juga kurang tahu, baru kerja 3 tahunan saya di sana baru ketemu sama si Dodi Dodi bagian gini deh, di Witer ya Iya, itu FNB Witer ya Witer Untuk ship-nya gimana di sana, Mak? Untuk kayak, entah ada si malam atau gimana? Oh, kalau yang dulu itu ship malamnya hanya public area Sama security Berarti ya kalau di kamarnya enggak ada malam? Enggak ada, paling sampai sore aja Kita yang di public area yang ambil untuk yang di kamar Kalau ada order malam Oh, doorknob? Iya Saya kurang tahu sih Mungkin kalau doorknob itu lebih ke istilah dari FNB Service FNB Service untuk makanan-makanan yang disediakan di kamar Kalau kejadian lucu atau unik, ada pernah mau pas? Mungkin kerja Tadi saya mau ingat-ingat dulu ini Sudah lama sudah, sudah hampir 7 tahun Mungkin kalau kejadian seru sih banyak Kalau kejadian lucunya saya kurang Ya, kalau kejadian serunya kan pas-pas kredit kerja Pas kredit kerja, apalagi bawa-bawa extra bed Ada teman lagi dari sana bawa extra bed Langsung ketemu, langsung saring tabrakan Lumayan itu juga termasuk momen lucu sih menurut saya Saya juga masih ingat waktu minibarnya jatuh itu dalam D2 Minibar dalam D2 jatuh itu Waduh, saya kira apa yang jatuh Wah, itu kayak bom Itu gak bom beneran Bom beneran sudah gak ada Mungkin gak podcast ya Ya mungkin kalau momen-momen serunya Kayak-kayak kredit aja sih yang gini Kalau masalah outing-outing itu hampir gak ada sih Kalau saya Pas outing? Ya, outing mungkin pas jadi Hilton Saya sudah ke hotel lain yang bisa minyak Iya, pas jadi Hilton itu baru ada outing-outing begitu Berarti kalau yang di Seminyak di Apa itu mah hotelnya? Oh, itu hotel-hotel plus bila sih Namanya The Seminyak The Seminyak Ya, samping The Legian itu Legian di daerah Seminyak? Ya, Seminyak itu Di daerah Petitengat Petitengat Ya, Petitengat Dekat pantai Petitengat Itu saya kerja 2 tahun 2 Iya, tapi bersihnya sih cuma setahun setengah Setahun setengah Karena keburu Corona Ya, itu Pandemi gini Pandemi gini Langsung ambil penghasilannya Pokoknya kita bikin konten lah Ya, mungkin untuk teman-teman ya Biar tetap semangat lah Walaupun masa pandemi begini Kita kerjaan juga gak ada Ya, mungkin untuk teman-teman yang lain masih ada kerjaan Aduh memang terlahir dari keluarga kaya Kayak gitu ya Tapi kalau kayak kita kan Lahirnya dari keluarga orang Ya, apa adanya Gak susah sih Kalau susah namanya ya menjudge sendiri-sendiri Gak boleh ya jadinya ya Mungkin udah anggapnya sendiri ya Wah, minta bang Apa sih lo anjing Mungkin kayak gitu Masih lo masih punya tenaga gede minta-minta Kayak gitu kan, gak boleh Mungkin lebih ke semangat dan optimis pada diri sendiri ya Gitu lah Tapi pernah bang Temu pengemis gini di daerah mana ya Di Denpasar Pas pulang Mau pulang Nampung kan ketemu di Minta-minta Setelah itu Entah mungkin beneran Buntung atau Bukannya kita gitu ya Uson apa namanya Tapi Setelah itu baliknya Ngekojek Jadi kita aja Mampu naik Ngekojek kan Maksudnya bukan orang gini lah Mungkin kalau saya sih positif thinking aja Mungkin rumahnya jauh Ya atau bagaimana kan Kakinya buntung mungkin Ya butuh tumpangan lah Mungkin kira-kira begitu Kalau gak pake skateboard Kita mulai kegelapan Kita mulai suruh Soalnya kakinya kan masih ada satu ya Kalau pengemis yang katanya Apa namanya memang ada orang males kayak gitu Memang ada sih Tapi oknum 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 ya Mungkin kita bukannya menuduh tuh gimana ya Mungkin kira-kira adalah oknum-oknum yang memanfaatkan anak kecil Dan lain sebagainya untuk mencari mereka nafkah Tapi dia nyetor ya Ya kira-kira begitu Saya sing Tau kan ini Cuma namanya aja Persepsi lah Kita juga lihat di media sosial kan begitu Mungkin arahnya udah lebih kekriminal Jadi ini apa namanya Dipekerjakan orang-orang Di laksian juga Ya Mending kalau menurut kita lah Masih bisa bekerja Lebih baik kita cari kerja serabutan Mungkin sudah kayak gini lah Bikin bikin konten Ya oke konten mungkin Dengan alat seadanya Oke kita bisa bikin konten Dengan alat seadanya Nanti ya Mungkin di episode berikutnya Kita kita mencoba membuat dengan alat seadanya Mau kita bikin macing mungkin ya Aduh Teruk gak Ya mungkin Di sungai ya Kita bisa bikin ini ya Nanti mungkin akan Kita bicarakan ya This is my business Bahasa kerennya Ada sih gini lah Di krokok Oh iya ya Madi Santika ya Madi Santika ya Mungkin bisa juga Dukung channelnya Madi Santika ya Apa namanya Namanya ngelucu aja Nanti tak gini Di deskripsi ya Tak taruh linknya Untuk channelnya Madi Santika Untuk partner-partner kita ya Kita berjuang bareng lah Ya mungkin kita akan collab-collab bareng Karena mungkin Dari sisi kehidupan kita Senasib mungkin ya Dari Corona Dari pandemi ini Mungkin COVID ini Membuat banyak orang-orang Menjadi nasibnya Lebih buruk Nah mungkin kita Masih Bagus nasib Masih bisa makan Masih makan tiga kali sehari Walaupun Kayak kurus segini Tapi saya tetap makan ya Tapi saya diet Diet sayur Makan daging terus Tapi nyemil Ya udah terus Nyemilnya itu Mungkin Itu mungkin sebuah Optimisme hidup Ya harus Yang penting kegiatan positif Yang gak nyuri atau gini Yang penting yang positif Yang positif Kecuali yang positif itu Beda ya Positif Positif Corona Tapi ada hal positif Yang gak layak ya Positif hamil mungkin Karena belum nikah Belum nikah juga Hamil di luar nikah Lalu positif HIP mungkin Positifnya berbeda Apalagi yang sekarang ya Positif COVID Waduh Positif tapi Aduh Tapi mungkin Kalo positif hamil Lebih enak-enak dia Mantap seluruh Mantap-mantap Hamil mudut Kameramen kita ketawa 18 plus tadi Mungkin kameramennya gak tau Dia masih Ya di bawah 18 Bocil Bocil FF Tapi udah bisa cokel Kira-kira begitu ya Jadi Di Ngomong soal channelnya Berapa orang bisa nama Di channel emang ya Ya kalo Mungkin Temennya berkenan Untuk Kita bisa ikut Mungkin aja Tiga orang Siapa aja coba Namanya Brancuk Channelnya apa ya Udah ganti nama Serba Serbi Serba Serbi 21 Ya Dia udah buat channel sendiri Lalu Mungkin kalo Ada-ada waktu Ya kita bisa collab-collab bersama Ada juga Made Santike Udah tadi Ya itu aja sih Mungkin kalo temen-temen lagi Iseng-iseng Itu kita aja Untuk makan-makan barengan Lumayan Mungkin Serbipal cooking Ya itu udah Serbipal cooking Mungkin Untuk bahan-bahannya Kalo kita di tempatnya Surit nyali Ya Bawalah Mungkin Hanya kita Cookingnya Di tempat Di tempatnya Cuma dia Kayak Serbipalnya Mungkin outdoor Ya lumayan lah Tempatnya Jauh dari Pemukiman warga Mungkin kalo Kayak podcast kita disini Ya lumayan jauh lah Dari pemukiman warga Jadi Apa nanya Kalo gini kan Gak perlu studio lagi Kita Iya Langsung kita Studionya alam Gak perlu lagi Green screen Studio buatan dohan Iya bener Ngomong-ngomong Buatan dohan Emang buatan dohan Lebih bagus Ini temen saya Gak apa-apa lah Mungkin kalo Buatan dohan Itu lebih Bagus Kita Daripada Kita Namanya Green screen Kalau green screen Mungkin Buatan dohan juga Yang ditaruh Di belakang layarnya Kan begitu juga Tapi kurang alami Rasanya Kalo disini kan alami Mungkin burungnya Ada Banyak Langsung Padi Padi Ini 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 Bukan Green Green screen Kalau Gini Apa Namanya Lokasi Shooting Dimana Ini Kalau Ini Lokasi Shooting Bernama Desa Sesan Ya Masih Di Bleh Angin Di Karangasem Disini Tempatnya Masih Asri Sangat Asri Mungkin Lihat Disini Apa Namanya Sawah Masih Asri Sekalih Mungkin Rumah Rumah Namanya Kubu-kubuan Rumah Untuk Dari Panas Para Petani Habis Ngarit Mungkin Kita Bawa Konten Ngarit Nanti Tutorial Ngarit Bagaimana Mungkin Kita Out Of The Box Jadinya Mungkin Mungkin Emang Saya Dari Kecil Dari Kecil Jadi Petani Dari Orang Tua Mungkin Dari Bukan Dari Orang Kakek Kakek Dari Buyut Mungkin Sudah Petani Mungkin Sejarahnya Nanti Kita Bahas Ada Sejarahnya Saya Tanya-tanya Dulu Saya Kan Baru Kemarin Lahir Setelahnya Kan Belum Tahu Tapi Kalau Gak ada Petaninya Orang Kita Perlu Juga Beras Betul Mungkin Support Pemerintah Mungkin Bagaimana Mungkin Bisa Didengar Pemerintah Untuk Sekedar Info Saja Harga Pupuk Mahal Mungkin Dulu 60.000 Sudah Sekarang Sekarang Sudah 200an Lebih Untuk Satu Pupuk Ini Iya Satu Karung Itu 200 Itu Pun Nyarinya Sulit Berarti Nyarinya Di Online Ada Namanya Subak Subak Perkumpulan Betani Mungkin Ini Namanya Subak Yang Dimana Apa Nama Subak Ada Berangkota Berapa Lalu Mereka Mencatat Semuanya Di Sebuah Buku Jadi Dibuat Dikirim Mana Mungkin Ke kantor Desa Dulu Dari Desa Baru Ke pusat Terus Karena Mungkin Ada Pupuk Yang Datang Mungkin Kira-kira Sebenarnya Menyari Kaya Pupuk Atau Lalu Sini Maka Apa Namanya Hendrin Enggak Enggak Sini Mungkin Alam Alam Ya Urea Kalau Untuk Yang Cair Cair Paling Tm4 Ya Lebih Organik Tapi Untuk Pacunya Paling Namanya Alif Alif Cuman Ini Pembicaraan Kita Udah Apa Namanya Enggak Terseng Putar Prodeler Jadi Sebenarnya Podcast Kita Ngalur Ngidul Sambil Sharing Mungkin Karena Lama Tidak Berdengu Jadi Nanti Kita Jadikan Dua Part Mungkin Part Pertama Di Channel Saya Di Jurnia Prila Dan Sudah Mau Podcast Sama Saya Sama Sama Mungkin Lain kali Kita Akan Buat Podcast Lagi Elas 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 Elas